Tak kenal menyerah pada keadaan pemirsa, prinsip itulah yang selalu dipegang oleh Maida, seorang ibu dua anak asal Surabaya, Cowo Timur. Ya, setelah sang suami di PHK beberapa tahun lalu, kini ia menyokong ekonomi keluarga dengan berjualan ayam geprek. Kerja keras dan ketekunan Maida ini pun menggugah Partai Perido untuk memberikan sebuah gerobak baru untuk membantu usahanya tersebut. Bertahan hidup dengan berjualan ayam geprek di lapak sederhana, jalan itulah yang dipilih pasangan suami istri Maida dan Roni di Surabaya, Jawa Timur. Di usia yang masih muda, pasangan ini menjalani pahit manisnya kehidupan dengan tetap selalu bersyukur dan pantang menyerah. Awalnya dulu suami saya di PHK dari tempat kerjanya pas corona itu. Nah, setelah itu kami punya ide untuk jualan sendiri, jualan ayam geprek sama penyetan. Saat itu nggak ada penghasilan, kita bingung kerja juga kan, sehari lagi agak susah. Jadi, punya skill untuk masak, jadi kita buat jualan ini, ayam geprek sama penyetan. Meski sulit di awal masa berjualan, Maida selalu bertekad untuk menyokong perekonomian keluarganya. Panastrik Mentari tak mematahkan semangat Maida agar roda ekonomi keluarganya terus berputar. Rupiah demi rupiah ia kumpulkan untuk berbagai keperluan hidup sehari-hari. Terutama untuk biaya sekolah kedua anaknya yang masih duduk di bangku TK dan SD. Ibu berusia 31 tahun ini berharap, suatu hari kelak dapat memiliki sebuah gerobak baru untuknya berjualan. Mengingat gerobak yang kini ia gunakan sudah usang dan kurang menarik bagi pelanggan. Ketekunan dan kerja keras Maida selama ini pun membuahkan hasil. Partai Perindo yang peduli dengan UMKM pun memberikan bantuan sebuah gerobak baru untuk Maida. Pertama ini mudah-mudahan bisa bermanfaat kita meningkatkan semangat ini. Mudah-mudahan makin kami enggak. Terima kasih kepada Bapak Hari Tanu Sudibyo, Ibu Liliana Tanu Sudibyo, Ibu Angela Tanu Sudibyo, Caleg DPR RI, Bapak Gunawan, Caleg DPR RI, Jawa Timur. Atas gerobak yang diberikan kepada saya, semoga Partai Perindo semakin jaya dan dagangan saya juga semakin laris. Kini tempat usaha Maida pun tampak lebih menarik dan bersih dengan gerobak Partai Perindo. Teruslah semangat Bu Maida, gerobak Partai Perindo akan selalu setia menemani usahamu demi kesejahteraan keluarga.